Sampai jumpa di video selanjutnya. Pasar Tani Program tersebut digelar di 34 provinsi pada pekan terakhir Ramadan. Tujuan diadakannya pasar tersebut adalah memastikan ketersediaan dan kestabilan 12 komoditas utama harga pangan. Pasar Tani bukan operasi pasar, tapi secara rutin, kementan membuat pasar tani setiap tahun, yaitu setiap bulan Ramadan. Pasar Tani bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan perusahaan penghasil 12 komoditas pangan utama Indonesia, untuk menghadirkan stok pangan mulai dari sayuran, buah segar, daging sapi, daging ayam, dan beras. Lalu minyak, gula, hingga produk olahan lainnya dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Salah satu produk yang dijual adalah minyak goreng kemasan 2 liter seharga Rp30.000. Syahrul menambahkan, bersama jajaran kementan akan melakukan segala upaya untuk bisa berada di tengah-tengah kepentingan masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Terima kasih telah menonton!